Intro Tugas gabungan dari TNI, Polri dan Dinas terkait terus memantau proses evakuasi longsor di sejumlah titik di kawasan Sindang, Panji, Cikijing, Kabupaten Majalengka yang mengakibatkan kawasan Jalan Nasional Penghubung 3 Kabupaten Kuningan, Majalengka dan Cianis sementara ditutup total. Akibat ditutupnya Jalan Nasional ini banyak pengguna jalan mencoba menerobos kawasan tersebut sehingga petugas akhirnya harus memberikan himbawan. Hingga kini jajaran TNI, Polri dan pihak-pihak terkait masih berjibaku membersihkan material longsor dan mengamankan jalur jalan agar tidak dilewati oleh pengguna jalan. Untuk lalu lintas dari arah Ciamis Majalengka menuju Kuningan dialihkan melewati Kecamatan Maja, Cigasong dan Raja Galuh lalu Cirebon ke Kuningan ataupun sebaliknya. Sementara di lokasi longsoran pihak kepolisian tak henti-hentinya selalu menghimbau kepada masyarakat agar jangan terlalu dekat ke lokasi evakuasi. Meski petugas kepolisian telah memasang rambu-rambu lalu lintas dan himbawan agar pengguna jalan sementara dilarang melintas, namun pada kenyataannya banyak pengguna jalan khususnya pengendaraan roda 2 yang memaksa melintas. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!